Pemirsa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bandung masih menyisakan sengketa karena pasangan nomor urut 1 Nia Agustina Usman Sayogi mengugat pihak penyelenggara Pilkada, KPU, dan Bawaslu ke Mahkamah Konstitusi. Hasil keputusan sidang MK terkait gugatan tersebut akan diputuskan pada tanggal 8 Maret 2021 mendatang. Tim Koalisi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung nomor urut 1 Nia Agustina Usman Sayogi hingga saat ini masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi dan Tahapan Sengketa yang dimohonkan di MK yang diharapkan menjadi sebuah yurisprudensi untuk mengedukasi masyarakat. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Sugianto menyatakan tim pasangan NU akan menghormati proses di Mahkamah Konstitusi dan masih menunggu hasil putusan. Hal tersebut diungkapkan pihaknya akan menerima apapun hasil keputusan MK meski dalam sidangnya sudah banyak muncul berbagai fakta hukum dari saksi ahli yang argumennya dianggap logis dan mengacu pada hukum. Oleh sebab itu Sugianto berharap Azaz keadilan akan bisa ditegakkan karena mendapat keadilan adalah hak bagi warga negara Indonesia. Sekali lagi tadi kita sudah sampaikan bahwa proses di MK ini adalah sebuah yurisprudensi yang kita harapkan ini menjadi sebuah pencerahan. Dalam sistem demokrasi di Indonesia termasuk dalam pilkada ini perlu ada sebuah narasi yang membuka wawasan kepada masyarakat. Mungkin hari ini kita sangat jauh berbeda. Pilkada Kabupaten Bandung dari setiap periode ini berbeda hari ini. Kita ingin buktikan bukan berbicara kalah dan menang tapi bagaimana kita penegakkan aturan. Rasa keadilan ini adalah milik semua warga negara sekali lagi. Oleh karena apapun keputusan di Mahkamah Konstitusi mau kalah mau menang bagaimana keadilan itu dikatakan yang paling penting. Dan ini harus diketahui oleh publik tentunya. Masyarakat Kabupaten Bandung khususnya bahkan saya pantau di media-media ini bukan hanya perhatian masyarakat Kabupaten Bandung. Tapi secara nasional Indonesia ini memandang sesuatu yang ada perbedaan untuk wilayah di wilayah Kabupaten Bandung khususnya. Sementara itu tim koalisi pasangan nomor urut 3 bedas, Osin Permana mengungkapkan pasangan bedas optimis akan menang di MK. Dirinya sangat yakin MK adalah suatu lembaga yudisial yang sangat menjaga maruahnya. Dapat kami dari tim pasangan bedas. Memang kalau ada orang mengatakan ilkada itu final, ya karena memang kita akan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Karena ya, ilkada Kabupaten Bandung ini berlanjut di Mahkamah Konstitusi. Artinya finalisasinya ada di MK. Dan melihat dari jadwal persidangan yang insya Allah Kabupaten Bandung itu akan dibacakan khususnya oleh MK tanggal 18 Maret. Kami dari tim bedas memiliki optimisme. Optimisme kami berdasarkan alasan yang pertama, kami memandang MK hari ini maruahnya cukup terjaga. Artinya kami punya obsesi dan punya kepercayaan yang sangat luar biasa kepada Mahkamah Konstitusi. Artinya majelis ke Mahkamah Konstitusi sangat terjaga integritasnya. Seperti diketahui, pasangan nomor urut 3 Dadang Supriyatna Syahrul Gunawan mendapatkan hasil suara terbanyak dalam pilkada Kabupaten Bandung yakni sekitar 56%. Namun kemenangan tersebut terganjal dengan adanya gugatan yang dilayangkan kepada MK oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 yang menggugat penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu karena dianggap tidak teliti melihat visi misi pasangan calon nomor urut 3. Masyarakat diminta agar bersabar dan tidak terpengaruh dengan berbagai isu yang dapat memecah belah kondusivitas. Hasil sidang MK akan diputuskan antara tanggal 19 hingga 24 Maret 2021 mendatang.